diketahui sistem pertidaksamaan berikut jika dikendaki minimum hanya di titik 3 per 2 X nya dan Y nya 3 per 2 juga maka fungsi objektif di bawah ini yang memenuhi adalah kalau untuk mencari fungsi objektif kita tidak bisa cari berdasarkan perhitungan karena fungsi objektif itu fluktuaktif dan random terserah si penggunanya mau pakai fungsi objektif yang bagaimana untuk menguntungkan atau untuk menghasilkan biaya minimum atau maksimum jadi karena titiknya sudah ketahuan dia minta minimum masukin aja ke pilihan ganda sini mana nilai yang paling kecil 3 per 2 yang X yang ini kita masukin ke sini berarti 4 kali 3 per 2 ditambah Y nya kan 3 per 2 juga jadi 2 kali 3 6 jadi 6 tambah 3 per 2 kan 1,5 jadi 7,5 gitu kita nyari yang paling kecil terus X nya 3 per 2 3 per 2 kan 1,5 ditambah 3 per 2 kali 3 3 kali 3 per 2 3 kali 3 per 2 1,5 ditambah ini kan 9 ya 9 per 2 itu 4,5 jadi 6 terus yang kedua 2 kali 3 per 2 ditambah Y nya 3 per 2 coret-coret jadi 3 ditambah 1,5 jadi 4,5 ya terus ini 3 per 2 ditambah 4 itu dikali 3 per 2 ya coret dapet 2 ya 2 kali 3 itu 6 ditambah 1,5 dapet 7,5 terus 5 kali X X nya 3 per 2 jadi 5 kali 3 per 2 ditambah Y nya 3 per 2 jadi 15 per 2 ditambah 3 per 2 ini jadi 18 per 2 18 per 2 9 nah karena yang minimum ini yang paling sedikit adalah 4,2 4,5 berarti jawabannya adalah C ini adalah fungsi objektifnya ya sekali lagi saya tekankan nyari fungsi objektif itu gak bisa pakai kalau soalnya SA itu gak bisa ya karena dia fungsi objektif itu fluktu aktif ya dia itu sembarang ya seperti itu terima kasih Terima kasih.